Halo teman-teman, bentar, nyalain lampu bentar untuk review kali ini udah lama ya saya gak upload ya terakhir gak upload tentang drone untuk review kali ini saya mau mereview sebuah gadget hmm, namanya saya dikirim dua oleh boots, boots, boots boots yang ini saya gak tau isinya apa, karena masih disegel yang ini yang akan saya review duluan ini kayaknya speaker bluetooth itu loh yang sempet kabarnya ini keren, keren banget nanti ini di next review ya review kali ini saya mereview ini dulu ini adalah sebuah wireless, true wireless system earbuds let's unbox aja dulu ya unbox, unbox kita lihat isinya apa aja sini, sini, sini sini sama saya udah, isinya ini saja teman-teman jadi kalian kalau beli unit ini isinya mendapatkan buku petunjuknya ini quick operating guide terus ini alatnya nah, boots terus dapat user manual sama ini buat ganti ukuran telinga jadi telinga manusia itu kan beda-beda ukurannya bisa diganti ini untuk ngecasnya dia sudah pakai USB-C di belakangnya USB-C oke sekarang lihat isinya ya isinya ini saya gak tuh udah di-charge apa belum oh, sudah ada baterainya terus kenapa true wireless system itu selalu sulit diambil saya mau ngebalikin kertas aja nah, disini kalau kalian lihat masih ter soalnya ada ludah saya disini masih terisolasi nah, ini, 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 ini dibuka aja buang yang satunya juga masih terisolasi jadi dia belum pernah saya gunakan belum pernah nyala sekarang dimasukin lagi supaya nyala kanan-kirinya yang mana oh, ya, ini kali masuk masuk hmm gak mau tutup dulu kali ya buka lagi oh, ya nyala nyala, nyala oke, gini kita coba aja kita tes kita buka isinya dan connect ke HP ah, HP-nya sebelah situ nah, kita connectin ke HP bluetooth oke, bluetooth langsung cek kualitasnya ya kayak gimana gitu saya udah bersihin telinga jadi aman bersih telinga saya bersih belum ada ini harus dibuka dulu nah, terus keluarin enggak alah oh, harus dicukit kesini teman-teman biar gampang nah, gitu bukanya terus kita tunggu disininya di HP kita ke detect apa gitu boots oscar nih kelihatan enggak boots oscar paling bawah itu paling bawah ya kelihatan paling bawah ya nah, itu kita akan connect ke situ terus ini ini kanan apa kiri kecil amat ini R artinya kanan posisinya di telinga itu tempel aja nanti diputer gitu katanya dicari-cari posisinya ini juga jadi menghadap ke atas gitu entah kelihatan enggak itu ya teman-teman semoga dua-duanya udah nyala oh iya nyala dua-duanya connect nah, kalau sudah connect kita lihat properties-nya sekarang properties-nya kalau kalian bisa lihat jadi cek properties-nya hearing aid speaker other car stereo device type-nya apa bisa jadi headphone bisa jadi hearing aid bisa jadi speaker dan sebagainya terus namanya bisa kita ganti kali oh bisa bisa diganti nama kita sendiri ini ini kedap ya ini saya pakai ini kondisi kedap saya enggak bisa dengar luar kalau posisi rapat begini mode kita lihat mode setel lagu dulu tentunya lagu yang tidak kena cipta ini lagunya volume-nya separuh oke mau denger ya ini kalau disentuh kenceng banget jadi kalau disentuh sekali yang kiri dia turun volume turun volume sentuh yang kanan sekali-sekali-sekali naik volume naik volume terus quick operation guide-nya kita lihat ya ANC valid in twin mood ANC sekarang saya matiin dulu lagunya yang kiri tekan tahan ANC on ANC off ambient ambient oh iya jadi teman-teman tiga fungsi ini berfungsi dengan baik jadi ambient itu artinya saya bisa dengar suara saya sendiri saya masih bisa dengar suara lingkungan saya ya ya kalau tapi yang kiri ya kalau ditahan ANC on kedap langsung kedap kedap ANC apakah itu ANC kita lihat jadi ANC adalah active noise cancellation ANC on ANC off jadi active noise cancellation-nya bisa nyala bisa mati ANC ini digunakan sebetulnya untuk microphone use a noise udah ngerekam udah use noise cancellation system reduce unwanted background noise jadi saya kalau telepon dengan ANC on artinya active noise cancellation-nya nyala sehingga yang hanya suara saya yang masuk harusnya kita coba aja telepon ya kita coba telepon mudah-mudahan teman saya bisa ditelepon kalian nanti dengerin semoga diangkat gak diangkat aduh siapa-siapa ya yang lain yang bisa ditelepon saya telepon ke HP saya sendiri ke nomor saya yang satunya oke ini teman-teman bisa dengerin dari HP ini saya cek sekarang saya ANC off gak bisa harus dimatin dulu kelihatan nah sekarang ANC off saya telepon lagi ke situ ya teman-teman oke ANC off ANC off ini sekarang saya pakai ANC off atau active noise cancellation nya mati tidak dalam kondisi menyala dan saya gak sampai ini ngomongnya mudah-mudahan teman-teman juga dengerin itu ya kita dulu ya ya oke 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 kayaknya suaranya suaranya pelan suaranya pelan suaranya pelan mungkin ya karena saya gak bisa telepon teman-teman untuk pesaksian tapi saya rasa sebentar saya setel dulu video ini sebentar sudah saya setel videonya ini barusan dan saya rasa oke sih ya kualitas suaranya memang suaranya agak kurang bagus karena ini udah sering jatuh HP saya ini jadi loudspeakernya gak sempurna gak sebagus kalau yang masih bagus cuman saya rasa cukup jelas saya pakai ANC ANC atau active noise cancel lesanya kalau saya nyalakan backgroundnya banyak yang ter redam hanya suara saya yang dominan begitu ANC saya matikan mulai banyak noise itu berfungsi banget cuman sayangnya harus dimatiin dulu teleponnya kalau mau pindah-pindah dari ANC on atau ANC off itu harus dimatiin dulu putus dulu baru nyambung lagi teleponnya bisa nilai 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 poin-poin yang harus terbaik di dunia katanya ini kayak gini ya ya gitulah chipset terbaik di dunia dia pakai generasi 9 anunya chipsetnya BES BES saya gak tahu deh apa itu BES dual core tapi yang saya perhatikan yang dari semua spesifikasi 96 kHz 34 bit 40ms ini ini tentu untuk delay jadi ini 40ms tadinya sudah oke banget untuk main game delaynya sangat kecil itu terus true high definition HWA SBC Sorons ini saya gak ngetik tapi yang menarik bagi saya itu malah ini 6 microphone jadi di dalam 1 buah unit sekecil ini ada 6 microphone di dalamnya 3 menghadap ke dalam dan 3 menghadap keluar yang fusingnya untuk auto noise apa tadi ANC itu tadi noise reduction 6 microphone jadi bisa auto noise reduction auto noise cancellation maksud saya dan untuk kualitas suaranya bassnya deep kedengeran bassnya panjang saya suka bassnya bagus untuk kualitas suara untuk musik apalagi ini sudah tahun 2022 pertengahan saya rasa hampir semua kekinian itu memiliki kualitas suara yang bagus tapi bass ini saya akui bagus kualitas suara bass treble seimbang semua bagus terus untuk mengaktifkan siri yang kanan ditahan untuk mengaktifkan mematikan ANC yang kiri yang dipencet ditahan 1 detik pengoperasiannya mudah pengoperasiannya gampang saya suka ini terus koneksinya juga gampang untuk ngeluarin masukinnya juga ternyata gampang gitu gak sesulit yang saya kira karena untuk masukin ngeluarinnya masukinnya plek ngeluarinnya tinggal di tiongkek bahasa bahasa indonesia tinggal ditarik ke samping gitu udah gitu jadi kalau begini gak akan bisa licin banget soalnya ditarik ke samping celek gitu teman-teman oke buat sebagus produknya kalian kalau mau beli ada di deskripsi video linknya saya setakan disitu kalian kalau mau beli harganya juga harga ekonomis gak mahal dengan kualitas yang bagus dan saya penasaran ini speaker bluetoothnya juga pasti bagus suaranya karena ini suaranya bagus 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 next vlog ya saya mau review ini selamat menikmati